Jadi, kalian pasti tahu introduction itu apa? Kita hanya ingin mengembalikan dan bekerja. Mungkin kalian akan bertanya kenapa kita harus mengembalikan atau belajar tentang introduction. Because introduction is the most important thing if you want to speak English. Not only in English or in speak English, but in all of the aspects. Jadi, sebenarnya introduction itu atau perkenalan itu nggak cuma penting dalam ketika kalian belajar bahasa Inggris. Kalian dalam segala aspek itu pasti selalu diawalai dengan perkenalan. Entah, whether if you want to meet your customer or you want to present about something or you are as a representative of a company, something like that. Jadi, entah kalian itu dari mau ketemu calon klien ataupun kalian sebagai perwakilan dari tempat kalian bekerja, itu pasti pertama-tama kalian pasti akan memperkenalkan diri. Kalian kan nggak mungkin ujuk-ujuk datang, saya mau nawarin program. Nggak mungkin. Pasti kalian harus bilang, halo, Pak, saya dari perusahaan ini, mau kenalin ini. Nah, pasti begitu. Nah, di sini kita case-nya itu introduction untuk perkenalan diri yang, apa ya, nggak untuk bisnis sih, mungkin cuma untuk making friends lah ya, silahnya. Tapi bisa juga ini dipakai untuk, if I'm not mistaken, all of you from the business sector ya, dari sektor, apa, pariwisata ya. Pariwisata ya. Nah, pastikan kalian as a guide, as a tour guide, kalian akan memperkenalkan diri kalian sebagai tour guide to your guests terhadap tamu-tamu kalian. Nah, yang normal atau yang formal atau yang biasanya orang-orang sebutin saat memperkenalkan diri itu pasti I am Dinan or my name is Dinanti. Itu yang biasa dipakai banyak orang, tapi kalian juga bisa nih teman-teman kalian kombinasikan dengan sentence-sentence yang lebih menarik. For example, is the second option ya. My name is blah-blah-blah, but my friends call me blah-blah-blah. For example, my name is Dinanti, but my friends call me Dinan. Nama saya Dinanti, tapi teman-teman saya memanggilku Dinan. Nah, itu yang maksudnya lebih keren daripada my name is, I am, itu kan udah biasa ya teman-teman. Nah, ataupun yang ketiga, in the third option, it's hard for blah-blah-blah to say it, so you can call me blah-blah-blah. Sulit bagi anak-anak untuk mengatakannya misalnya. Jadi, Anda bisa memanggilku siapa gitu. Jadi kan kadang tuh ada nama-nama yang pronuncenya tuh susah. Misalnya tulisannya tuh Z-S-A, Z-S-A. Itu kan susah ke teman-teman ngomongnya. Mau mengucapinnya, Z-S-S-A, Z-S-A, Z-S-A, susah kan. Nah, biasanya pakai ini juga oke. It's hard for children. Jadi kan anak-anak kan kadang tuh pengucapannya belum sempurna. Kan susah manggil Z-S-S-A gitu ya. Jadi, it's hard for me to, it's hard for children to say it, so you can call me Caca. Misalnya dari nama Z-S-S-A itu jadinya panggilan Caca. Misalnya kayak nama aku Dinanti misalnya. Tuh kan Dinanti kan panjang banget tuh. It's hard for my grandma to say it, so my grandma call me Dinana. Jadi biasanya nenek aku tuh susah buat ngomong Dinanti karena panjang banget. Jadi biasanya nenek aku cuma tanggil Dinana gitu teman-teman. Kayaknya untuk nama nggak ada masalah ya. Mungkin kita bisa next. Next is about, nah abis kalian kasih tau nama kalian, biasa kan nama itu kan penting kayak kita mau manggilnya siapa nih kalau nggak tau namanya gitu kan. Misalnya cuman kayak tadi tuh yang ada namanya, apa itu ya, Samsung J Prime ya. Itu kan siapa ya namanya. Jadi nanti saya bakal suruh untuk Mbak Galaxy untuk introduce yourself ya. Nah, next is country or ham sound. Jadi kita juga menyebutkan kota, kota kelahiran, ataupun tempat kita tinggal ya. Nah, ini yang sebelah kiri, sebelah kiri itu ada form yang salah. There is wrong format which state I'm from Australian. Itu salah teman-teman. Kenapa salah? I'm from Australian. Australian itu kan artinya orang Australia. Berarti kalau kita artikan I'm from Australian, saya berasal dari orang Australia. Tuhan salah. Nah, ataupun I'm Australia. Australia itu kan nama negaranya. Saya negara Australia. Tidak salah dong. Jadi yang benar itu, kalau kalian mau nyebutin kewarganegaraan, kalian pakenya I am. I am, for example, I am Indonesian. Nah, saya adalah orang Indonesia. Bukan I am Indonesia. Tapi I am Indonesian. Tapi kalau teman-teman mau bilang, saya berasal dari Indonesia. Baru, I'm from Indonesia. Nah, untuk menyebutin dari negara mana, itu ada dua cara. There are two ways. The first one is, I'm from or I come from. Nah, kalau I'm from itu kan dia itu pakai to be from. Tapi kalau I come from itu tidak perlu pakai to be karena come itu sudah kata kerja. Jadi langsung aja. Bisa pilih pakai I'm from or I come from. Tapi tidak boleh ya. Kalau I am come from itu salah. Nah, karena kan sudah ada kata kerja, ngapain pakai to be lagi. Jadi kalau misalnya mau pakai kata kerja, jadi I come from. I come from Indonesia. Tapi kalau tidak boleh pakai kata kerja, langsung pakai from. Itu I am from Indonesia. Nah, selain kita ngasih tahu tentang asal kita dari mana, kita juga bisa kasih tahu tempat tinggal kita. Kayak tadi Mr. Lian, ya. Tadi Mr. Lian said that I'm from Manggarai. But now I live in Bali. Jadi Mr. Lian itu tadi bilang kalau Mr. Lian itu asalnya dari Manggarai. Tapi sekarang lagi tinggal di Bali. Nah, itu it's a good sentence. Jadi selain ngasih tahu asalnya dari mana, tapi juga ngasih tahu currently live-nya di mana. Nah, for example is, Hello guys, my name is Binan. Actually, I'm from Palembang. But currently I live in Pontianak, for example. Nah, itu salah satu contoh good statement-nya. Oke Miss, next. Sebenarnya itu banyak, untuk negara-negara kan banyak. Kadang-kadang kita biasa kalau pernah belajar tentang negara itu ada kayak negara apa ya, negara Peru. Nah, kalau negara Peru, menyebutin orang Perunya itu Peruvian. Terus kalau bilang tinggal di Meksiko, I'm from Meksiko. Tapi kalau bilang saya orang Meksiko, I'm from Meksiko. Nah, gitu ya. Sebenarnya banyak sih teman-teman bisa cari di search di Google, contoh-contoh kebangsaan atau keluarga negaraan dalam bahasa Inggris itu banyak kayak, apa lagi ya, contohnya, kayak misalnya suku, misalnya gitu. I live in Java. Nah, kalau mau bilang saya suku Jawa, I'm Japanese. Nah, gitu. Kayak Jepang juga, Jepang itu kan berarti-berarti kayak Jawa gitu ya. I'm originally from Java, eh, Japan. Jadi bilangnya I'm Japanese, saya orang Jepang. Nah, gitu. Oke, next slide is telling about born. Tentang tempat kelahiran. Nah, ini sebenarnya masih sama kayak yang slide sebelumnya. Salah. Salah, salah guys. Oke, nah yang slide ketiga itu tentang... Oh, ini? Betul dong. Oke, jadi tentang masih berlanjut. Ini tentang kalian tuh lahirnya di mana. Nah, yang biasanya kita dengar itu, I was burned in, saya lahir di mana. Tapi ini ada beberapa... Beberapa sentence, Beberapa cara, Or beberapa... There are several ways to telling about your town, Which is you born. The place that you born. Jadi, the first one is, I was burned in. Atau saya, itu artinya saya lahir di. And then the second one is, I grew up in bla bla bla, But now I live in bla bla bla. Ini sama tadi kayak contoh yang disebutkan oleh Mr. Lian. Cuma ini bedanya itu, Saya besarnya di mana, Tapi saya tinggalnya di mana. Kalau tadi kan saya asalnya dari mana, Tapi saya sekarang tinggal di mana. Terus yang the third one is, I was burned in. Artinya, saya dibesarkan di. And then the last is, I spent my childhood in bla bla bla. Jadi, saya menghabiskan masa kecil saya di mana. Misalkan, contohnya ada yang orang tuanya pindah-pindah. Jadi, awalnya dia asalnya dari Manggara. Misalnya, tiba-tiba orang tuanya dipindahkan ke Jakarta. Jadi, dia menghabiskan masa kecilnya di Jakarta. Bukan di kota asalnya. Itu kan ada beberapa case yang seperti itu. Nah, ini ada tips di kolom. There are tips in the left column. Jadi, it's better to make a longer answer. Jadi, akan lebih baik teman-teman itu, Kalau misalnya introduce yourself itu, Kalian itu nggak cuma jawab, Saya lahir di sini. Atau nama saya ini. Tapi itu ada kalimat pengikutnya. Ada temannya yang ngikutin. Contohnya kan kayak tadi. Selain dia nyebutin nama, Dia juga nyebutin orang-orang manggil dia itu apa. Itu lebih bagus. Sama juga dengan ini. Saya tinggalnya di mana, Tapi saya lahirnya di mana, Atau sekarang lagi tinggal di mana. Ini lebih bagus sih. Karena dia menjelaskan tentang kota tersebut. For example, I live in Jakarta. Absolutely, It's a nice city, With many interesting places. Saya tinggal di Jakarta. Sesungguhnya, Absolut itu kayak benar-benar gitu ya. Itu tuh kota yang bagus, Dengan banyak tempat-tempat yang menarik. Jadi, dia kasih tahu nih, Kalau Jakarta tuh tempatnya tuh menarik loh guys. Eh, bagus loh guys. Karena banyak tempat-tempat menarik. Ada Monas, Banyak lah kan di Jakarta. Nah, kalian sebenarnya ini itu, Apalagi kalian sebagai target ya. Ini sebenarnya poin-poin Dimana kalian tuh bisa menaikkan Prestigenya, Prestigenya kota teman-teman. Misalnya kalian tuh kan dari, Misalnya contohnya saya. Misalnya saya dari mana ya? Saya dari Pontianak aja deh. Misalnya contohnya. I live in Pontianak. Absolutely. It's a, Apa ya? It's a amazing city, With a many With a many Delicious Food misalnya contohnya. Ini kotanya tuh keren banget. Soalnya makanannya tuh enak-enak. Misalnya kayak gitu ya. Itu teman-teman bisa Bisa kalian, Inilah ya. Bisa kalian, Apa sih bahasa Indonesia-nya tuh? Kalian bisa sesuaikan. Nah, bisa kalian sesuaikan dengan kota kalian lah. Masing-masing kalian. Misalnya kalian yang di Labuan Bajo, Yang di Bali. Kalian bisa tuh naikin Apa ya? Kebaikan, Keistimewaan dari kota kalian. Entah dari kota kelahiran, Atau dari kota tempat kalian tinggal, Ataupun tempat yang lagi kalian kerjain. Ini sebenarnya banyak sih. Nggak cuma untuk jelasin Kota kelahiran. Bisa juga kalian jelasin Tentang tempat untuk kalian bekerja sih bisa. Cuma ini masih Ini masih part untuk Tempat kalian lahir ya. Jadi kalian tempat lahir Sama tempat kalian tinggal. Jadi bisa nanti kalian Contohin Apa sih kelebihan kota kalian Dibanding kota-kota lain. Misalnya kayak di Ponte Enak tuh Ada Apa tuh yang Bukan tunggu yang dia tuh Setiap tanggal berapa tuh Kalau misalnya kan Jam 12 Itu kan pasti ada bayangan. Apa sih namanya? Apa? Titik kulminasi. Nah, titik kulminasi. Nah, jadi tuh kalau misalnya Di Ponte Enak sendiri Itu ada kayak Misalnya Jam 12 Kalau kalian berdiriin Misalnya ini gelas nih Kalian beliin gelas Itu kan pasti ada Bayangannya kan There is A shadow If you Put your glass In the noon Gitu kan Tapi Pada tanggal tertentu Itu ada namanya Peristiwa titik kulminasi Dimana Benda-benda Pada jam 12 itu Yang berdiri tegak Itu gak ada bayangannya Nah, itu kalian bisa nanti Kalian Promot lah Kalian promosikan Oke, I think Cukup sih yang ini Nanti praktisnya Di ujung aja Next Next Personality Personality ya Oke, the next one is about Personality Maybe all of you Know What is the Personality Personality means that Your Behavior Bisa dibilang behavior Sikap gitu ya Atau Ini That's represent your Ya, your characteristic Jadi Dia tuh Menggambarkan Sifat kalian Sikap kalian Nah, gitu ya For example I would say That I'm A diligent person Jadi Ini sih Bukan dibilang KGR-an ya Miss, tolong mute Miss Bukan dibilang Bukan dibilang KGR-an atau apa Tapi kan Kadang kan kita Ngomong begitu Emang bisa dipertanggungjawabkan I would say That I'm a diligent person Aku bisa bilang Kalau aku tuh Orang yang rajin Nah, gitu Terus Sebenernya tuh Banyak Personality Ada Very charismatic Or pretty sociable Or a diligent person Banyak ya Ada Kind Heart Terus Ada apa lagi ya Pokoknya banyak Banyak sih Soalnya Cheerful Cheerful And then smart Friendly Friendly Nah, banyak tuh Sebenernya Personality Kalian bisa lah You can promote yourself Sebenernya Dari personality Nah Kalimat-kalimat Yang bisa kalian gunain Expressions Expressions that All of you can use For the example is People tell me That I'm A friendly girl Nah Orang-orang tuh bilang Kalau aku tuh Orangnya tuh friendly Kayak gampang berteman Gitu Karena kan Kayak orang-orang tuh Udah tau banget Ih pasti nih Si Si Misalnya tadi Mr. Lian ya Mr. Lian tuh Orangnya friendly banget loh Orangnya tuh Gampang berteman Kayak Kayak easy aja Buat seri teman Gitu Terus Atau I would say that I'm A Diligent person Misalnya Mau bilang Misalnya Miss Carmelia ya Tadi ya Carmelia tuh Orangnya rajin Kenapa bisa rajin Iya soalnya Work hard Dia tuh Orangnya Bekerja keras Atau If there There is A task She will Do it As soon as possible Itu kan Biasanya ciri-ciri orang rajin Kan begitu Ada tugas Lafung Dikerjain Gak ditunda-tunda Kayak ditlaner Nah Biasanya orang rajin Kayak begitu Atau Bisa juga Kalau misalnya Ini sih Kayak bilang I guess I'm Very charismatic Saya kira Aku tuh orangnya Berkarisma Nah Biasanya tuh Kalau Cowok-cowok Mau ngecengin Cewek-cewek Kan pasti kayak Apa ya Kayak bilang Aku tuh orangnya Berkarisma Jadi nanti Ini kalian bisa selain Dengan Personality Masing-masing Kayak Misalnya kalian tuh bilang I'm I guess I'm a cheerful person Aku tuh orangnya Apa ya Bergembira Yang gembira gitu Mau sedih Mau susah Mau hujan Hah? Ceria Iya ceria Mau hujan Mau badai Itu selalu ceria gitu Mau Tapi Harusnya Bisa ada resipon juga ya Kalau lagi Kalau gak ada itu Bisa ceria Gak bisa Bisa harusnya Bisa ya Kan ada lagunya Hati Senang Walaupun gak punya uang Kan Itu Ciri-ciri orang yang Cheerful Oke Demis kayaknya Next aja nih Apa lagi ya Jobs Oke Next one is about Job or education So this is Selling your Currently job Or your Previous job Or your education Jadi Sebenarnya Job itu Bisa dua Si job yang lagi kalian kerjain Atau Kalian pernah kerjain Itu bisa Atau Kalau kalian yang belum kerja Bisa bilang Kalian lagi Sekolah Atau lagi kuliah Nah kayak contoh Di yang Kolom sebelah kiri itu kan Contohnya I'm High school student Dan saya adalah Murid SMA Atau I'm Apa ya I'm Bisa sih Junior high school Something like that Kalian mau bilang I'm a biology student Bisa juga Kalian tuh Mahasiswa biologi Bisa juga Atau Kalian Standarnya sih Orang-orang pasti bilang Kayak I'm A secretary Saya adalah seorang Sekretaris Atau I'm a police Saya adalah seorang Polisi Bisa kalian langsung Sebutkan Pekerjaannya apa Bisa Pake I'm a I'm an I'm an Actress Bisa Atau I'm a doctor I'm a dentist Oh ya teman-teman Kan teman-teman Ini kan levelnya Udah Intermediate ya Besok tuh Akan lebih bagus It will be better If you Speak English With Apa ya Kayak disambung-sambungin loh Kayak misalnya Teman-teman yang bilang I am a Nah kalo Teman-teman tuh Jangan bilangnya I am a police Nah itu kan kayak Gimana ya Gitu Tapi tuh kalian kayak Gambung-gambungin kayak I'm a police I'm a Jadi I am a Itu jadi kayak I'm a I'm a police I'm a Accountant I'm a Dentist Nah gitu Jadi jangan I am a doctor Itu kan kayak Baca gitu ya Kesennya Tapi tuh kayak Ya make it natural Make it As natural as lah Senatural mungkin Gitu I'm a doctor Gitu Atau kalian juga bisa nih Sebutin Tempat kalian bekerja Misalnya I work at Apa ya Bondok Indah Hospital Misalnya RSPI kan Atau I work at Mercure Hotel Atau Bisa juga Nyebutin I work for Indosab Company Bisa aja Pokoknya Bisa juga Kalian langsung Sebutin Tempat kerjanya Kalian Nah Ini juga nih Biasanya nih Untuk Meyakinkan Orang Kalau kalian tuh Adalah orang yang Terlatih Atau beribiasa Kayak I'm a qualified Financial planner Saya adalah Perencana Keuangan Yang terlatih Biasanya kayak Apa ya Itu kayak Menunjukkan Kalian tuh Oh Ini Bukan Bukan Atau I'm a qualified Teacher Oh Dia ini bukan Teacher yang Biasa-biasa aja Tapi tuh kayak Teacher yang udah Yang udah profesional Gitu Ini kayak Keren nih Dia ini Apa ya Pekerjaannya udah profesional Bukan yang baru-baru Itu juga Kalian bilang I'm a qualified Tour Guide Misalnya gitu Kan biasanya Tour Guide kan Ada yang Sudah terlatih Sudah diberdasarkan Training Apa segala macem Kalian bisa menambahkan Dengan kata Qualified Atau Bisa juga sih Pake I'm a certified Juga bisa Itu yang udah Tersertifikasi Jadi biasanya kan Ada sekolah-sekolah Itu yang butuh Sertifikasi Kayak misalnya Financial planner Kan Perancang keuangan Itu biasanya ada Sekolahnya Atau Akuntan Ada sekolahnya Itu bisa juga I'm a certified Accountant Ya gitu lah Pokoknya bisa pakai Qualified Ataupun certified And then the last one Is tentang Kalau kalian mau Bicarain tentang Kalian tuh Tamatan apa Atau lulusan apa Misalnya Kalian mau bilang I'm a Cambridge Graduated A graduate Kalian dari Lulusan Cambridge Itu bisa Atau kalian mau bilang I'm A chemistry Graduate Saya tuh lulusan Kimia Itu bisa juga sih Pokoknya nanti Kalian sesuaikan aja lah Kalau misalnya Kalian mau Lebih prefer Ini This is talking about Preferency Kadangkan ada orang yang Lebih Kayaknya aku cuman Mau sebutin Tempat aku kerja aja Dia orang gak perlu Tau positifku apa Di situ Tau-taunya Direktur Bapak kerja apa Pak Oh saya kerja di ini Saya kerja di PT Indofu Kalau orang-orang Mungkin Oh pasti dia cuman Ini-ini Padahal Padahal Direkturnya Bisa jadi Ada doang-alang yang Mau low profile Kayak gitu Biasanya ada Tetapun kalau orang yang Rasa aduh Aku udah capek nih Udah berjuang Keras nih Untuk dapetin Profesi ini Jadi bisa tambahin I'm a qualified Apa I'm not certified Apa Ini tentang Preferency Atau kalian Mau nyebutin Ih keren nih Lulusan Aku Lulusan Biologi Susah Kuliahnya Mau nyebutin aja deh Lulusan biologi Boleh ini Preferences aja sih Teman kalau mau Yang senar-senar Boleh bilang I'm a doctor I'm a dentist I'm a nurse Dan sebagainya Oke next Next About Interest Interest or hobbies Nah disini Teman-teman nih Buat Sebenarnya Ini biar lebih Dekat sih Biar orang yang Kalian ajakkan langsung Lebih ngerasa Tahu banyak hal Tentang kalian Kalian bisa kasih tau Tentang interest Kalian Ketertarikan kalian Terhadap apa Ataupun tentang hobi Kalian tuh bisa Nah ini ada beberapa Expressions Yang biasa digunakan Ada kan yang biasa Itu pake I like Swimming Or I love Dancing I love Singing Nah itu udah biasa ya Teman-teman Nah ini nih Ada tiga There are Three Expression here Which will Tell about The hobbies Or interest The first one is I'm really into Nah saya sangat gemar Terhadap Blah-blah Atau bisa juga nih Pake ini yang lebih panjang Agak lebih panjang One thing you may not know About me is Nah ini nih kayak Buat orang Kau pasti gak tau kan Kau aku nih sebenernya Suka Jadi pake bahasa Eh aku ya Kamu pasti gak tau kan Kau aku nih sebenernya Suka Suka main golf Main golf Suka bukan main golf Berserah deh Kayak Kamu pasti gak tau kan Kau sebenernya Aku tuh suka masa Dari tapang-tapang Aku tuh suka masa sebenernya Misalnya kayak gitu Nah itu lebih Kayak Lebih non formal sih Kalau menurut saya Kayak One thing you may not know About me is I love Cooking Tapi itu balik lagi Nanti ke Yang I love Atau I'm really into Ini sebagai penambah aja sih Kayak Pendahuluan lah Istilahnya sebelum kalian Nibutin Kalau kalian tuh Sukanya apa Kayak bikin orang Kamu pasti Kamu pasti gak tau kan Aku tuh sukanya ini Gitu Atau bisa juga Pake I'm very keen on Saya sangat suka terhadap Apa Misalnya suka Cycling Suka Bersepeda Atau jogging Itu juga Ini kan ada contoh-contohnya There are several examples Here I quite enjoy Bisa juga tuh Pake itu teman-teman I quite enjoy Playing soccer Or I really love Playing soccer Or I'm really into cycling I'm really keen on doing yoga Something like that Nanti itu Hobi-hobbinya tuh banyak Ada soccer Ada cooking Ada singing Pokoknya banyak deh Atau kan Hobi-nya belajar tuh Bisa juga tuh Dibilang I really love studying Tuh Oke banget tuh Teman-teman Mungkin ada yang suka belajar kan Atau Ciwi-ciwi Sukanya Shopping Atau bisa juga I I'm really into shopping Atau I love shopping Jadi Kalo teman-teman Intermediate Yang diharapkan itu Kalian tuh Gak cuma Nyebutin Ekspresi dasarnya Tapi kalian kasih juga nih Tambahannya Misalnya Kalian bilang I love cooking Because I want to show To my future husband Nah Misalnya gitu kan Teman-teman Aku tuh suka masak Soalnya Biar bisa ditunjukin Ke Calon suami aku Misalnya gitu Atau kalian mau bilang I'm very I'm very keen on Shopping Especially In a Shopee Jangan kalian mau bilang Aku tuh sangat suka Belanja Terutama tuh Belajanya di Shopee Nah gitu Jadi kalian gak cuman Nebutin dasarnya Tapi bisa kalian tambah Dengan kenapa Atau dimana Atau Mau lebih lengkapnya lagi tuh Kalian tambahin 5W1H deh Misalnya bilang I love cooking I love cooking Nggak usah deh Apa ya I love studying At library Because It's so quiet I study Twice A week Nah Kayak kan tuh lebih panjang gitu Aku tuh suka belajar di Perpus Soalnya di perpus tuh tenang Biasanya aku belajarnya Dua kali deh Seminggu Perpus Nah gitu Itu kan lebih apa ya Lebih improve lagi lah Kata-katanya Itu lebih bagus gitu Kalau kalian tuh Lebih lengkap Lebih detail Tentang Penjelasan-penjelasannya Oke Miss Next Oh udah ya Berarti Apa Ini ya Oh Kalau ini nih Opening sentence Jadi ini Kalimat-kalimat Pembuka Jadi kalau kalian Mau memperkenalkan Karya kan langsung Tiba-tiba lagi Mama saya Dinan Pasti kalian ada Pembukanya dulu Bisa pakai Hi everyone My name is My name is Blah-blah Atau Kalian bilang Let me Tell you about myself Atau Let me introduce myself Itu lebih Cet Ijinkan saya Untuk memperkenalkan Diri saya Atau juga Bisa pakai Please allow me to Introduce myself Atau bisa juga Apakah I'd like to Introduce myself To you Bisa juga Pokoknya Ini untuk Pembuka Kalian bisa Tambah-tambahin Atau bisa Kalian kreasikan Dengan Kalimat-kalimat Kalian sendiri Yang intinya Dia itu Membawa Kalian Untuk Memperkenalkan Diri Terima kasih Mungkin Sudah Kalau ya Oh belum Oh sudah Berarti ini sudah selesai Dari yang Review yang tadi Saya jelaskan Kira-kira ada Pertanyaan dulu Nggak nih Kalau misalnya Teman-teman Oh ya teman-teman Sorry ya Kalau misalnya Saya kesipetan Kalau saya kesipetan Itu Nanti di akhir Kalian Ini aja Miss tadi Saya ada Ada ini nih Ada ketinggalan Di part job Nah boleh Nanti kita Balik lagi Ke yang job Boleh teman-teman Di unmute aja Suaranya dihidupin Miknya Misalnya ada yang Miss-miss Mau lihat lagi dong Yang bagian Personality Ya boleh Sok Atoh Kalau nggak ada Nanti Saya langsung Practice nih Langsung saya Suruh praktek Buat Ngomong Ayo siapa nih Nggak ada yang open Camp ya Oh ada nih Siapa ya nih Ada Kak Felisima Hariyati Atau dipanggil Lani Oke Kak Lani Halo Miss Lani Halo Miss Lani Emang udah dianggir kok Emang udah dianggir kok Eh nggak Halo Miss Lani Halo Halo Miss Can you Can you Introduce yourself Or Or maybe Is there anything You want to ask Ada yang mau ditanya Nggak Apakah ada yang Nggak jelas Atau apa Once again Miss Apa Pardon Miss Ada yang mau ditanya Nggak Jaringan Oh jaringan Ada yang mau ditanya Nggak Boleh Miss Boleh pula Apa lagi ya Ini Gabriel Gabriel Linda Boleh Kak Di Unmute Thank you Miss Dian Now please Allow me to introduce myself To all of you My name is Gabriel Linda But people My friends call me Gabby And some people Call me Linda So I have Two nicknames Yeah I come from Everything But I was But I grew up In Love One By Joe And now I work At a company The company name Is Flores Today I work at Marketing Communication There And People say That I'm so I'm an easy game Person And I'm Very thankful For that And I was Graduated from St. Paul College of Education I'm an English graduate And I'm Very keen on Traveling Singing Dancing Cooking And many others That's all Thank you Oh my god That's so good Miss 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 Gabby Miss Gabby There are two names For you Gabby And Linda Maybe I will call you Gabby It's okay Yeah It's okay Thank you Okay May I Ask you Some questions Because I feel Interesting When you say That you are Marketing Communication Right Yeah I know Marketing Communication So What is the Job desk For the Marketing 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 Can I say Marcom Marcom Right To make it easy Hilang Jaringan kali Oh my god Jaringan ya Terus sayang sekali Padahal saya penasaran banget Sama And then We work with We work with Another company Like hotel And then Both operations Boleh ulang gak Tadi putus-putus soalnya As a marketing Communication Commonly We Create Picture content Or video content And then Promote in Social media And then We work with Another company Like Some hotel And Some boat Tour boat In Laban Bajo Also Your main Job description Is About Promote ya Misya Yeah To promote Our product And also Our company Have a media It's Inbusiness.id But The office Is in Bali Oh I see Is there Challenge Maybe For For you As a Marketing Communication Is there Challenge Or something Like that For you As a Marketing Communication Misalnya ada Apa ya Tantangan Tantangan gak sih Jadi Marketing Communication Itu Apa Gitu Ya Certainly Jadi The challenge In Marketing Communication Itu Saya campur ya Kak Ya Sama Jadi Tantangannya Cukup Banyak Kalau Misalnya Kita Mau Bencar Untuk Promosi Di Social media Itu Ada Banyak Saingannya Di Sana Dan Tidak Semua Orang Itu Mempunyai Gadget Yang Absurd Lalu Kalau Untuk Kerjasamanya Dengan Perusahaan Lain Untuk Sekarang Memang Masih Belum Bisa Lebih Gencer Kerjasamanya Karena Disini Kan Umumnya Sektor Pariwisata Jadi Masih Lebih Suki Disini Untuk Sekarang Masih Seperti Itu Kak So If I Can Submit The The Biggest Challenge Is Because Of Is Is Covid Affect Your Job Ya Secondly Due to Covid-19 So It Has Impact For Us Okay I Think Yeah Good Luck For Your Job Miss Gaby So All of Us Of Course Really Hope That Covid-19 Will Be Better I Mean That We Can Survive In This Yeah In This Unfortunately Condition Jadi Emang Banyak Kan Sektor Yang Terdampak Oleh Covid-19 Terutama Untuk Pariwisata Karena Kan Orang Orang Bakal Susah Travel Bakal Susah Ngelakuin Liburan Karena Ya Pembatasan Banyak Pembatasan Sudara Laut Darat Jadi Teman-teman Tuh Ya Harus Survive Jadi Buat teman-teman Semuanya Juga Kita Sama-sama Berjuang To Face This Pandemic Oke Thank you Miss Gabby For The Apa Atas Sharing For The Sharing Oke Thank you Miss Oke Next Siapa Ya Coba Di Slide ke Atas I want To See Who Open The Camera Maybe Mr. Bruno Kosten Mr. Bruno Kosten Are you There Hi Good Evening It's Me Bruno Okay Bruno Good Evening Good Morning Good I say Good 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 Sorry Sorry Because My Friend And I Here Good Morning That's why Good Good Morning Okay Sorry Okay Mr. Boleh You can Read The Text The Example Or you Can Use Yourself Boleh Pakai Mr. You introduce Yourself It's okay Or you Want to Read The text Boleh Mr. Boleh Okay Yeah Well Is it Okay To Introduce Myself Okay Okay I'm so Sorry It's so Loud Here Because The dog Is Outside Is Loring Yeah Yeah My name Is My name Is Bruno Koston I am From Labuan Bajo And At the Moment I'm Stay In Bali So I was Working At the Bird Park Bird Park Is a Local Company So Actually I'm a Bird Trainer And also I'm a Presenter So What we Had to Do At the Bird Park I train Some Species Of Birds Like Eagles Parrots For Example Kakatu So We train Them And After That We Introduce To The Customer What The Benefit Of The Birds And Why We Train Them So Like Entertain So That's What I Do Here But Soon I Will Back To Labuan Bajo Because Of Coronavirus And I Already Decide To Stay In Labuan Bajo And I Just Finished My Study In A Biology Magister So Could Be Next I Will Be Lectures Maybe Yeah But I Prepar To Words With National Like NGO Yeah So My Priority Is Like That Thank You That's All Okay Thank You Mr Bruno Bruno Seems like Singer Bruno Mars Can you sing Bruno Mars Sing Little Bit But I like To Learn about Mystic But I can sing Song Do you love Singing Just Just Hearing The Music So Do you Know Bruno Mars Yeah Yeah Excellent I know Bruno Mars He's Very Famous Yeah Is Bruno Is Your Real Name Yeah My Name Is Bruno Yeah That's My Real Name From Your Information That You Want To Continue Your Study At The Magister I Just Finished My Study In Magister Program Oh I Was Graduated From Magister So I Graduated From Magister Biology Especially In Biodiversity So Soon I Will Move To Labuan Bajo I Like To Teach Teach Could Be Like Lectures Yeah Okay Can I Ask You Something Mister Yes Of Course Miss Oh You Took Biology So Of Course You Love Biology Right Actually My Background Is In Naturism So I Was Graduated From Tourism High School In Labuan Bajo But I Took Biology So Actually It Seems Like I Took Eco Tourism So It's A Part Of Tourism Also So I Study About Diversity Of The Animals The Benefit Like How We Create The Animals For Eco Tourism I See So That's Why You Know About Kind Of Bird Something Like That Yeah Yeah Kind Of Birds And Also Kind Of Reptiles Yeah Because In Previous I Was Working At Komodo National Park Also Yeah In 2010 Until 2012 Oh I see I see So why You Choose That Maybe Why You Interest On It Gitu Aja Deh Kenapa Tertarik Because I think Gak Banyak Orang Yang Suka Tentang Itu Kan Kayaknya Oh Yeah Well Why I Choose Biology That Things When I was Like Working On Komodo Island So I Met A lot Of People And Rangers There So They Sharing About The Animals Especially Like Komodo Dragons So I Decide I Like To Continue My Study In Biology So I Choose Like Ecotourism Biology Ecotourism To How To Say Like In Order That We Know About The Animals And What The Benefit Of The Animals For Ecotourism Okay Two thumbs For you Mister Two thumbs Okay Kita Lanjut Ke Okay Thank you Mister Bruno For The For The Explanation About The Eco Eco Ecotourism Oh Ecotourism Yeah Ecotourism Yeah And Your Interest On Diversity Or Of Animal And Something Like That It's Really Open My Mind About The That Job I'm so Sorry Miss Makes you Something Where are you From Pardon Where are you From Oh I'm From Pontianak West Borneo Kalimantan So Right Now You Are In Pontianak Yeah Have you Ever Come To Here Never Been There But When I Was Working With The NGO So We We Also work Together With The National Park In Kalimantan Sebangau 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 National Park In Central Kalimantan And Also Tanjung Puting Do you know Tanjung Puting Tanjung Puting Pontianak Tanjung Puting Kalimantan Tanjung Puting Tanjung Puting National Park Mungkin Di Perbatasan Kalimantan Tengah Kalimantan Sentral Kalimantan Because If I'm not mistaken In West Borneo Especially Pontianak There's no Ya Gak ada Kayak gitu ya Teman-teman Gak ada They have National Park Actually For To Protect The Elephant And Also Tigers Because And Orang Tan Also And Orang Tan Orang Tan Kalimantan Orang Tan Is Very Famous In Kalimantan Oh Ya Saya Saya And Some Species Of Birds Like Rangkong Rhinoceros Ya Ya Saya baru ingat There are Two ya I mean The Tiger Yang lepet It Lo Ya There is Something like Acident Which is The Tiger 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 To Tiger Apa Apa ya Dia tuh Tigernya itu Dia lepas Dari kandangnya Di Singkawong Oke And Then Attack The People Ya Oh Ya Ya Oh Ya 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 It 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 Attacks People Oke So Dangerous Ya Oke Thank you Thank you Miss You're welcome Atau Dari tadi Saya yang tunjuk nih Maybe Someone Want to Rise Want to Introduce yourself Please raise your hand Atau Lange Aduh siapa tuh Poliardus Boleh nih Mr. Lian ya Ya Mr. Lian Come on Hello guys Hello How are you I'm Good I'm good I hope you're fine Thank you Let me introduce myself To you all My name is Poliardus Ngalu You can call me Lian I live in Bali And I am A New student Of Dignas University So For the 21 September I want to Get Get it Student Of Dignas University I'm graduate From Smoke Seminary Santo Yohanes Paulus Q2 Laguan Bajo And I am Tamatan On Tahun 2020 But But after that I am Working in PT Surya Sinar Berlian As a salesman Until Until now I am a salesman And Now I am Live in Bali On Bedugul Street In Panjar And my hobby is Futsal So When I get A holiday On Saturday I and my Friend Go to Play Futsal On For every Weekend Thank you For For this Time I want I want To tell You Us But But I Want to Tell Us That I'm Really Happy Even I can Get A friend From This Meeting And I Want to Tell You That This Program Is Good For Us For To To Rise Up Our Our Personal Thank You And For Mr. Bruno If You Have Time Please You Ask Me To You